Penetapan kenaikan upah buruh sebesar 40% oleh pemerintah dinilai terlalu berat bagi sejumlah pengusaha. Namun, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap berpegang pada keputusan tersebut. Kita bersyukur 4 isu pokok tentang ketenagaan kerjaan perburuhan. Yang pertama soal outsourcing sudah bisa diatasi dan relatif tinggal pengawasan. Karena itu kita akan perkuat pengawasan melalui pengawas tingkat pusat Komite Pengawas Nasional sampai implementasi masa transisi selama 6 hingga maksimal 1 tahun. Sehingga tuntutan para pekerjaan soal outsourcing bisa diperoleh jalan terbaik. Dan tidak akan menjadi isu buruh lagi. Yang kedua soal upah, kita bersyukur dan saya minta teman-teman para pekerja juga sangat bersyukur. Tahun inilah kenaikan upah yang sangat signifikan. Di berbagai daerah terutama DKI Banten dan Jawa Barat. Kenaikannya hingga 40%. Sebuah kenaikan dalam sejarah Indonesia ini kenaikan tertinggi. Karena kita ingin memang sejak awal pertemuan KEN dengan Kabinet pertengahan tahun lalu di Bali. Kita akan berharap dan mendorong kesejahteraan buruh terus-menerus meningkat. Terutama pada perkembangan menyongsong Indonesia kompetitif dengan upah sejahtera. Bukan upah murah. Terima kasih.